Ratusan orang dari berbagai elemen serikat buruh sejauh barat mendeklarasikan anti-hoax bersama Kepolisian Daerah Jawa Barat dan sejumlah instansi musbida jabar di Jalan Peta, Kota Bandung, Senin Siang. Para buruh berjanji akan menangkal hoax sejak dini. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Paul Agung Budi Marioto, memimpin langsung proses deklarasi anti-hoax yang dilakukan ratusan orang dari seluruh elemen serikat buruh sejauh barat di Jalan Peta, Kota Bandung, Senin Siang. Kegiatan deklarasi elemen buruh anti-hoax ini digagas ke Polisian Daerah Jawa Barat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh instansi musbida jabar mengingat masa buruh di Jawa Barat sangat banyak dan rentan konflik yang disebabkan berita hoax. Kepolisian Daerah Jawa Barat berharap dengan deklarasi anti-hoax ini, para buruh dapat membantu menjaga kondusivitas Jawa Barat, terutama dalam masa tahun politik seperti sekarang. Saya ingatkan tentang bahaya bahaya yang waktu ini sehingga teman-teman buruh tidak mudah termasuk ter-instimidasi, maka dipaksa untuk membuat yang tidak benar. Jadi ini intinya, yang kedua bersuatu rahim. Sementara itu, para buruh mengaku siap membantu kepolisian dan pemerintah dalam menangkal isu hoax. Para buruh akan menangkal hoax sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga hingga tempat bekerja. Untuk deklarasi anti-hoax, kita sama dengan kondusivitas Jawa Barat, yang pada intinya kita dari Serikat Pekerja Serikat Buruh, 29 elemen menolak berita hoax. Apalagi yang menyangkut daripada ras, suhu, agama, antar golongan, bahwa kita ingin Jawa Barat tetap kondusiv menghadapi Pilgara. Diharapkan dengan terus dilaksanakannya deklarasi anti-hoax di kalangan masyarakat Jabar, tingkat kondusivitas kenyamanan dan keamanan Jawa Barat terus membaik, terlebih dalam masa kampanye Pilgara Serentak 2020.